Jadi, suatu peristiwa yang berbiasa, yaitu adalah perlantikan pelaksanaan Kulis Rektor yang menurut saya tidak lazim. Kenapa saya katakan tidak lazim? Karena tidak. Pertama, mengagetkan, tiba-tiba. Dan kedua, tidak prosedural. Beda ketika saya dilantik. Memang saya mulai dari bawah dan kemudian masuk di Senat. Senat dari Asang, pembina, dan pada prosedural baru saya dilantik. Ini dari segi administrasi tidak prosedural. Oleh karena itu, karena menurut saya tidak sesuai dan ada beberapa turang-turang yang dilanggar, maka saya sampai sekarang menolak. Pemberhentian Rektor, juga saya menolak adanya perlantikan pelaksanaan Kulis Rektor. Jadi, saya menolak. Oleh karena itu, karena saya menolak, maka saya akan menolak jalur hukum. Nanti kalau jalur hukum dengan siapa yang ini, kita leluh. Leluh siapapun. Yang berikutnya adalah, memang praktika kemarin itu sangat kita sayangkan. Jadi, kenapa itu sekarang ini kampus saya lubukkan? Yaitu untuk menjaga ada-ada kesiakan-kesiakan, baik dari pihak yang pelaksanaan tugas maupun dari pihak saya. Itu, itu intinya. Jadi, menjaga stabilitas kampus. Karena saya perhatikan nanti ada yang mengusupi. Mengusup, masuk, akhirnya apa yang terjadi lebih parah lagi. Makanya sekarang ini, Alhamdulillah, tenang-tenang saja. Karena kita harapkan UMI ini tidak boleh sambil menunggu proses hukum. Ini juga kita sangat mengharapkan sebenarnya. Soalnya UMI ini kan perlu kami tahu bahwa UMI ini adalah perbuan tinggi di mana pemiliknya itu adalah wakaf, masyarakat. Milik umat Islam. Milik umat Islam. Karena dia milik umat Islam, bukan milik pribadi. Oleh karena itu, maka seluruh warga masyarakat Islam wajib menjaga UMI. Dan kita seperti itu. Kami di sini bertahan karena saya menganggap bahwa saya masih sah. Walaupun secara mati-gati, tapi saya masih sah karena menurut saya tidak melalui prosedural.